Baik, selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang semangat kuliah pagi. Karena hari ini kita ada kuliah tamu dengan dosen tamu dari Namas Dining, namanya Pak Andrian Ishak. Kebetulan saya kenal beliau ini sejak saya menjalani program S3 saya di Nordic Food Lab University of Copenhagen. Beliau adalah salah satu narasumber untuk disertasi saya mengenai tempe. Dan selama S3 itu saya cukup banyak bersinggungan dengan dunia chef. Saya banyak bekerja dengan beberapa chef di sana, tidak hanya di Denmark tetapi juga di Institut Polgobus. Dan kebetulan perbedaannya adalah saya bukanlah seorang praktisi. Jadi saya tidak memasak, saya hanya memasak untuk keluarga saya saja, spesial. Jadi saya lebih banyak mempelajari tentang sensorisnya. Jadi saya menjadi penikmat dari hasil karya para chef-chef tersebut dan memberikan input. Nah, terkait dengan bagaimana teknisnya, tentu saja kita akan lebih afdol jika belajar langsung pada praktisinya. Yaitu seorang chef dan chef di Indonesia yang mengeluti gastronomi molekuler yang saya tahu adalah Pak Andrian Ishak. Oleh karena itu, sesuai dengan saran dari Prof. Murdiatigar Jito juga, saya mengundang Bapak Andrian Ishak ini untuk mengisi di kuliah tamu kita. Kebetulan mata kuliah ini adalah mata kuliah baru, Pak. Jadi gastronomi Indonesia ini baru ditawarkan di dua tahun ini. Tahun lalu kita ada guest lecture dari Sefirah Hardiansyah. Dan tahun kedua ini kita mengundang Bapak. Kenapa kita mengadakan mata kuliah baru ini? Karena memang kami melihat bahwa teknologi pangan itu tidak hanya dapat diaplikasikan pada dunia manufaktur, tapi juga pada dunia jasa boga. Dan dunia jasa boga ini berbeda sekali dengan dunia manufaktur, karena pada dunia jasa boga tidak hanya memproduksi makanan, tetapi juga memproduksi jasa. Dan kaitan antara jasa dengan produk itulah yang memberikan kesan pada konsumen. Dan kesan pada konsumen itu dapat ditingkatkan lagi, diboose lagi dengan teknik-teknik yang biasa dilakukan pada molekuler gastronomi. Baiklah, tanpa berlebih lama lagi, mungkin kita bisa serahkan ke moderator untuk membacakan CV Pak Andrian Ishak lalu kita mulai kuliahnya. Terima kasih Pak Andika. Berikut CV dari Pak Andrian Ishak. Beliau adalah seorang aspiring self-taught yang Indonesian chef. Dan sudah diberikan award sebagai chef of the year di tahun 2012 oleh Tempo Magazine. Dan sekarang beliau memiliki satu buah restoran bernama Namast Dining. Restoran yang disebut sebagai Fun Dining. Dan di-launching di tahun 2012 hingga sekarang menawarkan berbagai pengalaman menarik. Dengan 17 menu versus dengan berbagai season yang berganti setiap 6 bulannya. Beliau sendiri juga pernah berkolaborasi bersama WWF dan Greenpeace. Kemudian Arted Indonesian Art Festival. Kemudian dan berbagai macam pengalaman-pengalaman lainnya. Kemudian pengalaman lain yang cukup unik adalah beliau pernah menjadi guest judge for Indonesian Masterchef tahun 2013. Serta member of Creative Council for Diego. Diageo. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung memberikan saja beliau waktu untuk presentasi sebanyak 60 menit kurang lebih maksimum. Lalu akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya persilakan Pak Andrian untuk mulai share skiennya. Oke. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya saya menjadi tamu di kuliah, mata kuliahnya Gastronomi Indonesia ya. Sekarang yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai gastronomi molekuler. mungkin beberapa sudah ada yang familiar mengenai molekuler gastronomi ini apa. Tapi yang saya perlu jelaskan di sini adalah banyak persepsi yang kurang tepat dalam pengartian molekuler gastronomi. Nah, ini yang saya akan luruskan. Saya akan jelaskan perbedaannya. Perbedaannya molekuler gastronomi itu apa, terus nanti ada modern-dressed cuisine itu apa. saya sharing screen aja ya. Sebentar. Oke, ini molekuler gastronomi. Jadi, ini udah kelihatan ya screennya. Sudah, Pak? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi molekuler gastronomi ini sendiri sebenarnya sebuah terminologi yang ditemukan oleh Nicholas Kurty. Ini dia seorang profesor ahli fisika. Nah, bedanya dengan saintis yang lain, dia fokus ke culinary science. Nah, saat itu kurang lebih 30 tahun lalu ya, udah sangat lama sekali, dia ingin membuat simposium, culinary science simposium. Nah, itu dia memerlukan sebuah kata untuk secure funding-nya simposium tersebut dan untuk biar konferensi itu dipandang serius ya, dilakukan serius oleh banyak orang, jadi dia memerlukan sebuah nama gitu. Akhirnya, molekuler gastronomi. Nah, semenjak saat itu memang science di kitchen itu jadi lebih diterima. Jadi, itu molekuler gastronomi. Awal, asal-muasalnya itu seperti itu. Tapi ya, bagaimanapun juga ya, walaupun science di kitchen itu sudah diterima oleh hal-hal yang banyak saat itu, tapi tetap aja ada banyak orang yang skeptical ya. Artinya, kalau untuk benar-benar kitchen savvy itu, dia nggak mau menggunakan science di kitchen gitu. Karena menurut mereka, science di kitchen itu bukan masak gitu, padahal kalau kita perhatikan ya, di kitchen itu seperti freezer, kulkas, food processor, bahkan non-stick pan itu kan menggunakan science yang sangat kompleks gitu kan, microwave, oven sekarang kan udah canggih-canggih sekali gitu kan. Jadi, nggak mungkin orang bilang science di kitchen itu bukan masak gitu loh. Padahal selama ini kita menggunakan alat-alat yang menggunakan science gitu untuk menciptakannya gitu kan. Jadi, kalau kita berpikir secara logis untuk orang-orang yang berpendapat demikian itu, mungkin masak itu hanya benar-benar masak di atas open fire gitu kan, menggunakan misalnya batang kayu gitu-gitu segala macem gitu kan. Kayak nggak mungkin sekarang kan gitu-gitu. Jadi, ya kalau saya pribadi sebagai chef juga jelas paham bahwa science itu sangat penting dalam hal memasak gitu. Nah, itu. Jadi, perbedaannya nih seperti ini. Nah, jadi seantara Nicholas Kurty, dia sebagai saintis, dan kami semua di sini sebagai chef, itu saintis itu melakukan, menggunakan makanan itu untuk ilmu pengetahuan. Nah, tapi kita ini sebaliknya. Kita sebaliknya do science for the sake of food gitu. Jadi, jelas berbeda, tapi saling berkolaborasi gitu. Tanpa science ya, kita nggak bisa menciptakan alat-alat yang canggih seperti sekarang ini gitu. Tanpa science, kita nggak bisa menggunakan apa, ya ini seperti yang ada di gambar ini, liquid nitrogen digunakan untuk memasak, juga tanda kutip ya. Jadi, banyak hal yang sekarang bisa kita lakukan dengan sains gitu, dengan sains dan teknologi gitu. Jadi, ada kolaborasi yang sangat penting di sini, dimulai dari kulineri sains simposium yang digagas oleh Nicholas Kurty, sampai saat ini, seperti banyak kita temukan di restoran-restoran itu, makanan-makanan yang memerlukan proses yang sangat panjang gitu, untuk menciptakan hasil yang kita rasakan. Awalnya, liquid nitrogen itu di industri, bukan di industri makanan ya, liquid nitrogen itu digunakan untuk, contohnya salah satunya itu untuk peternakan sapi, dia untuk menyimpan sperma sapi gitu. Nah, terus digunakan juga untuk di ilmu kedokteran, dia untuk penyimpanan tali pusar, kalau kita udah tahu sekarang ya ada penyimpanan tali pusar, bisa sampai 20 tahun, 30 tahun gitu, itu untuk kedokteran gitu. Mungkin kalau teman-teman paling sering lihat itu di pom bensin ya, ada nitrogen-nitrogen untuk isi ban itu, nah itu juga sama sebenarnya, tapi kalau itu kan lebih ke gasnya gitu, kalau yang kita gunakan ini liquidnya. Jadi, kalau nggak ada sains saat itu, kita nggak akan berpikir bahwa nitrogen itu aman untuk dimasak gitu loh. Properti apa yang ada di dalam nitrogen, ternyata nitrogen itu sangat-sangat natural sekali, sangat alami ya. Jadi dia itu kan, udara yang kita hirup itu kan, 79% itu nitrogen gitu. Jadi, oksigennya melalui sedikit gitu. Ini aman memang perlu, tapi perlu kehati-hatian gitu, karena dia sangat dingin sekali, minus 196 derajat Celcius. Jadi, karena properti yang sangat dingin itu, kita gunakan untuk glass freezer gitu. In a way kayak kita bisa membekukan makanan begitu cepat gitu, dalam hitungan menit, bahkan detik gitu. Nah, ini liquid nitrogen yang, ini salah satu alat yang buat saya pribadi, apa ya, sangat utiliti sekali ya, karena artinya gini, tanpa nitrogen kita sulit mencapaikan hasil yang kita inginkan dengan misalnya freezer biasa gitu. karena freezer biasa itu dinginnya nggak akan mencapai minus 196 itu gitu kan. Bahkan, kita masak juga menggunakan dry ice, kita tahu bahwa dry ice itu CO2 ya, yang mana kita sering temukan CO2 itu di minuman berkarbonasi ya, kayak Coca-Cola, kayak seperti itu. Itu juga kita gunakan, kita tahu secara sains itu aman. Jadi, liquid nitrogen, dry ice, dry ice itu kan minus 69, ini minus 196. Jadi, penggunaannya beda-beda gitu. Kalau dry ice itu, dia ada efek fizinya nanti terhadap makanan, jadi kayak ada efek karbonasinya gitu. Kalau liquid nitrogen, tidak. Nah, ini liquid nitrogen beda dengan CO2 ya, kalau dry ice itu ada taste-nya gitu, ada taste kecut-nya seperti itu. Kalau kita misalnya ke supermarket itu ada soda water, nah itu seperti itulah rasanya. Tapi kalau liquid nitrogen ini, benar-benar orderless, tasteless gitu. Jadi, emang benar-benar kita pakai sebagai media masak gitu, bukan sebagai ingredient. Jadi, banyak sekali teknologi yang dipakai di industri restoran sekarang. Nah, ini molekuler gastronom ini kan sebenarnya kalau orang lihatnya kan, orang tahunya itu masak menggunakan teori-teori fisika, kimia gitu kan. Padahal sebenarnya masak itu sudah terjadi proses kimia gitu. Ya, itu dia. Kita masak telur gitu kan ada proses koagulasinya. Tapi kalau chef itu kan taunya masak telur kalau direbus jadi begini, digoleng jadi begini, gitu-gitu kan. Tapi secara sainsnya sebenarnya itu udah ada. Maksudnya itu udah terjadi proses kimia gitu. Nah, dengan adanya si molekuler gastronom ini, para chef ini jadi lebih terbuka lagi gitu. Bagaimana kita bisa menghasilkan suatu produk yang kita inginkan tapi dengan cara-cara yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan untuk bisa dilakukan, ternyata bisa dilakukan seperti misalnya lipid nitrogen ini. Lalu ini ada teknik-teknik di molekuler gastronomi yang paling dasik ini sperifikasi. Saya nggak tahu nih di UGM ini sempat ada praktek yang seperti ini. Nah, ini juga digunakan oleh chefnya namanya Ferran Adria. Dia kolaborasi dengan saintis saat itu. Akhirnya dia punya konsep sebenarnya ini sperifikasi ini ini kayak kita bikin ager lah gitu kan. Kita bikin ager di rumah itu sebenarnya konsepnya gelifikasi. Nah, sperifikasi ini sebenarnya gelifikasi. Jadi dia menggabungkan ion kalsium dengan alginet. Cuma kita suspend. Ini ada teknik khusus yang sangat menarik. Akhirnya sperifikasi ini banyak dipakai di restoran-restoran modern. Bahkan di Lamas Denning sekalipun, kita banyak sekali eksperimen dengan sperifikasi. Ada sperifikasi yang seperti ini yang kita lihat di gambar ini, saya karbonat. Jadi di dalam itu ada bubble. Terus pas dimakan, pecah di mulut. Terus kecepatannya sangat kuat. Ini banyak teknik sperifikasi yang basic ini akhirnya kita kembangin di Lamas. Berbagai macam, bisa kita misalnya savory-nya atau sweet-nya. Kalau yang ini sepertinya sweet-nya. Terus kita bisa masukin sesuatu yang solid di dalam sperifikasi ini. Awalnya ini dipakai di industri makanan, di industri makanan ini dipakai juga proses verifikasi ini. Ini dia. Tadi saya sempat bilang, kita kayak bikin agar. Jadi agar itu agar itu kan salah satu dari sekian banyak hidrokoloid. Hidrokoloid yang di molekular gastronomi itu jauh lebih banyak lagi. Kalau kita ketahui bersama ya, kayak agar itu kan dia setting pada saat dingin. Gelatin juga seperti itu. Konyaku, karagenan seperti itu juga. Terus ada salah satu hidrokoloid yang sangat menarik, itu juga salah satu favorit saya ya. Itu namanya metil cellulose. Metil cellulose ini karakternya sangat berbeda dibandingkan dengan agar, gelatin, dan lain sebagainya. Karena dia setting pada saat panas justru. Kita hidrasinya pada saat dingin, settingnya dia pada saat panas. Jadi kebalikannya. Jadi sangat menarik sekali kita menggunakan karakter metil cellulose di restoran. Jadi kita bisa kayak bikin misalnya mie instan. Adonan mie-nya kita masukin ke dalam botol, botol squeeze gitu. Terus kita siapin air panas, terus nanti tamunya sendiri yang squeeze itu botol, terus nanti pas keluar dari botol, dia langsung jadi mie. Sementara metil cellulose itu di industri itu banyak dipakai di pie filling. Terus sesuatu yang di dalamnya biasanya kalau kita panasin, dia jadi soggy. Dengan metil cellulose, pas dipanasin, dia jadi malah lebih nge-set. Jadi nggak akan jadi soggy gitu adonan pain-nya. Jadi banyak sekali hidropoloid itu, tadi saya sebutin ada agar, ada karagenan, konstah juga termasuk, gelatin, ada jelanggam, guargam. Nah ini saya waktu restoran pertama kali ini, saya masih lengkap sekali itu, yang ada di situ ada lecithin, locus bean gum, matodextrin, tadi metil cellulose, tectin, apalagi sodium alginate, santan gum. Banyak sekali kita pakai bahan-bahan itu yang sebenarnya kita pakai itu memang untuk merubah tekstur. Banyakkan kita merubah tekstur supaya nanti jadi berubah juga bagaimana kita mengalami makanan juga. Seperti itu. Itu hidropoloid yang salah satu teknologi yang kita gunakan di restorannya. Nah ini juga sous vide. Sous vide ini water bath. Saya rasa mungkin di sana juga udah familiar dengan ini ya. Sekarang banyak restoran-restoran yang high-end menggunakan alat ini, karena memang alat ini sangat-sangat versatile sekali ya. dari hasilnya segala macam dan sangat-sangat praktis sebenarnya. Jadi kita bisa memasak steak medium well yang benar-benar misalnya rata ya, dari top to bottom-nya. Biasanya kalau kita dengan konfesional cooking kan, somehow kalau kita pesan medium well itu nggak, the whole steak itu medium well. Tapi dengan alat supit ini bisa gitu. misalnya kayak kita masak telur juga menggunakan ini, bisa kita create si egg yolk, suhu egg yolk mana yang paling ideal, yang dia seperti jam gitu ya. Itu di suhu berapa ya kita masak di water bath itu, suhu itu konstan selama satu jam lebih, nanti hasilnya itu seperti gel. Ini sangat menarik. Ini juga sering banyak dipakai. Walau awalnya supit ini ditemukan justru di rumah sakit ya, setahu saya itu tahun berapa ya. Untuk rumah sakit, karena bicara rumah sakitnya bicara nutrisi juga ya, yang diperlukan untuk para pasien. Nah ini alat supit ini benar-benar dia tidak tetap menjaga nutrisi yang ada di dalam makanan, jadi nggak terbuang misalnya dengan frying, dengan sautéing gitu. Seperti itu. Jadi ini awalnya diperuntukkan untuk rumah sakit-rumah sakit di Amerika. Akhirnya sekarang kita pakai banyak sekali di restoran-restoran juga. Nah ini juga mungkin kalau teknologi pangan mungkin ada menggunakan ini juga ya. Saya kurang tahu persis ya. Tapi di nama standing ya, di restoran saya menggunakan alat ini. Ini juga menarik ya, kita bisa bikin sesuatu yang kita capture smelnya. Nanti smelnya itu baru kita gunakan untuk dining experience di nama as-kita. Kita banyak juga makanan yang menggunakan alat ini. Jadi nanti ada beberapa contoh makanannya yang ada di slide ini juga. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau beberapa orang sih melihat ini kan bukan masak ya. Tapi kalau kita pikir masak itu, kalau artinya memasak itu menggunakan suhu yang panas, ya ini juga menggunakan suhu yang panas juga. Kayak gitu. Ini rotor evaporator, terus di nama as-kita juga ada sentribute, kita gunakan untuk memisahkan misalnya, kalau di farmasi mungkin memisahkan darah putih dan darah merah. Kalau kita gunakan untuk, waktu itu kita bikin, untuk memisahkan gula dari wortel dan serapnya, yang mana yang kita gunakan gulanya. Jadi benar-benar taste-nya itu pure banget wortel-nya. Jadi nggak ada bitterness dari wortel. Ini rotor evaporator, 2 cm. Nah ini gastrofisik. Nah ini menurut saya ini yang membukakan paradigma kita terhadap makan. Jadi kalau tadi kita bicara molekular gastronomi, kalau ini kita bicara gastrofisik. Jadi molekular gastronomi itu kan kita bicara tentang makanan, kita bicara tentang produk, kita bicara tentang proses memasak. Artinya tetap it's all about the product, it's all about the food. Nah kalau gastrofisik ini oleh Prof. Charles Spence, gastrofisik ini dia lebih bicara terhadap behavior kita pada saat kita makan. Apa yang terjadi di badan kita pada saat kita makan. Bagaimana sebuah makanan itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita atau sebaliknya. Jadi ini sangat menarik sekali karena di dalamnya itu ada banyak hal yang kita teliti, kita pelajari, akhirnya kita gunakan teori-teori itu untuk diting experience ya. Itu sangat menarik sekali karena misalnya di gastrofisik ini kita bicara mengenai taste gitu. Jadi bagaimana sensory di badan kita, salah satunya taste itu, apa, perceived food ya. Jadi kayak, kalau kita ketahui ya, indera pengecap itu kan lidah ya. Nah lidah itu sebenarnya hanya lima aja flavornya di lidah itu gitu. Pahit, asin-asin, manis, sama gurih gitu. Selebihnya, yang kita pikir itu semua dari mulut ya, dari lidah, itu ternyata dari smell, sensory yang lainnya. Ini menarik sekali karena smell itu kontribusi 80% lebih terhadap rasa yang kita makan. Makanya kenapa kalau kita lagi pilih taste makanan itu kurang enak, kita lihat karena itu gitu. Jadi antara mulut dan hidung, itu di dalam, di tengah-tengah itu ada syaraf namanya olfactory. Olfactory ini yang mengirimkan sinyal ke otak, ini rasa ini, ini rasa itu, seperti itu. Ini menarik sekali, jadi nanti kapan-kapan, atau mungkin sekarang ada makanan di depan, coba aja makan, hidungnya ditutup, terus rasain gimana rasanya, terus sampai digunyah juga, terus hidungnya dibuka, terus nanti bedain seperti apa gitu. itu sangat menarik ya. Akhirnya kita gunakan di restoran itu, teori ini kita gunakan di restoran, jadi kita makan, terus nanti makanan kita, makanannya hanya gula aja, karena di mulut kita hanya bisa merasakan manis sebenarnya. Tapi misalnya kayak ada pandan, terus ada kopi gitu, segala macam, itu taste kopi itu sebenarnya ada di hidung. bukan dari lidah gitu. Akhirnya kita bikin misalnya kue gemblom, kue gemblom itu kan basically ya udah, manis gitu kan, tapi kan ada pandannya gitu kan. Nah pandannya ini kita bikin perfume tadi dari Rotary Laborator, nanti pas tamu makan si kue gemblom itu, nanti kita semprotin mereka mau tastenya apa, misalnya tastenya pandan, nanti semprotin perfume pandannya di depan, di atas meja, di depan hidung mereka, terus sambil mereka menghirup, nanti mereka makan kue gemblomnya, itu nanti taste pandan, terus kita kasih pilihan, misalnya ada perfume durian, ada perfume kopi gitu kan. Mereka bisa campur-campur juga, mereka baru mulai terbuka gitu loh matanya, bahwa wow ternyata makan selama ini itu bener-bener bergantung pada kemuliaan kita juga, bukan cuma mulut gitu, kita kan bicara mulut aja gitu kan. Kayak gitu. Nah itu taste and smell, terus ada lagi kalau di gastrovisik, kita bicara indera penglihatan. Indera penglihatan juga sangat menarik ya, bahwa mata, apa yang kita lihat itu, itu mempengaruhi bagaimana kita perceive ya, merasakan makanan gitu. Ternyata sangat dipengaruhi juga oleh penglihatan. Misalnya, saya sering eksperimen dengan ini ya, kayak saya bikin suatu makanan, tekniknya berbeda. Maaf, tekniknya sama, inggrisnya sama, resepinya sama, cuman colornya yang saya bedain. Tapi somehow, antara warna merah dan warna putih gitu, orang akan perceive yang merah itu jadi lebih manis dibandingkan yang putih, padahal sama, semuanya sama gitu. Terus ada misalnya, saya sering eksperimen juga, bahkan saya sering kasih juga ke tamu-tamu, kayak saya kasih yogurt, yogurt satu warna, maaf, satu rasa yogurt, satu rasa, tapi saya kasih warnanya beda-beda, ada yang kuning gitu kan, ada yang merah, terus saya bilang, yang mana yang pisang. Mereka bilang, yang pisang itu yang kuning gitu. Padahal nggak ada, nggak ada tes pisang di situ. itu mempengaruhi juga ternyata itu. Kita juga pernah coba, kita bolak-balik gitu, yang stroberi kita bikin kuning, yang pisang kita bikin merah, itu mereka kebalik-balik, mereka pikir yang stroberi itu yang merah gitu. Kayak gitu, itu sangat menarik juga, indera pengelihatan itu bisa mempengaruhi juga. Terus kita mungkin nanti, ini mungkin bisa dicoba juga di rumah. Coba kita makan, ada beberapa misalnya buah-buahan di depan kita, terus kita acak, terus kita tutup mata, terus kita coba makan. Kalau bisa sih udah dipotong-potong dulu ya. Tutup mata, terus kita sulit membedakan antara melon dan apel. Nah, itu menarik banget. Kita sering banget, kalau di kitchen itu, sering banget namanya brain tasting. Jadi brain tasting itu ada banyak bahan. Bahan-bahan bukan bahan yang jarang kita makan, kita sering makan. Kita sering makan, tapi mata kita kita tutup, terus kita suruh cobain satu-satu, itu nggak ada yang benar-benar bisa jawab 100% benar semua. Nah, itu. Itu pentingnya juga mata, terus penglihatan. Terus yang paling mutakhir itu indera pendengaran. Indera pendengaran juga ternyata mempengaruhi juga. Saya pernah beberapa kali diundang di kampus-kampus sukses menggunakan teknik ini. Jadi, makanan saya bagi ke audiens. Saya bagi ke audiens, terus saya suruh punya sambil dengerin musik, sambil dengerin lagu. Terus, di tengah-tengah mereka punya, lagunya saya ubah, saya ganti. Nah, itu rasanya bisa berubah juga. Ini benar ya. Jadi, waktu itu audiensnya malah 1250 waktu itu saya diundang di Surabaya. Saya sebar makanan itu, 1250 orang. Saya suruh makan, terus makan, saya setelin lagu, lagunya berubah, itu rasanya berubah juga. Jadi, jadi high pitch note, jadi nada tinggi itu bikin makanan jadi lebih manis. 20 persen kurang lebih ya. Dengan makanan yang sama, kalau lagunya kita ubah, dengan nada rendah, itu jadi yang lainnya lebih naik, manisnya lebih kurang. Misalnya jadi kayak coklat ya. Coklat kan ada karakter asemnya, pahitnya, terus manisnya. Nah, itu asem sama pahitnya jadi lebih tinggi, manisnya jadi lebih drop. Kalau itu nada-nya nada rendah, kayak bass, kayak gitu-gitu. Kalau nada tinggi, piano, harpa, gitu-gitu, itu makanan jadi lebih manis. Itu menarik. Nah, itu bisa juga dicoba di rumah. Jadi, kalau ada coklat, preferable coklatnya yang benar-benar masih pure ya, jadi belum ada rasa-rasa yang lain. Nah, itu coba aja dengerin lagu yang nada-nada tinggi, lagu-lagu yang mainnya banyak di piano, kayak gitu-gitu. Coba deh, nanti rasanya akan jadi berbeda pada saat lagunya diganti dengan nada-nada rendah. Banyak main share, lo, bass, kayak gitu-gitu. Nah, itu di gastrofisik itu ada, ya itu tadi, kita bahas multisensori ya. Terus yang menarik juga, bahwa atmosfer itu mempengaruhi kita juga, mempengaruhi kita experience makanan itu. Terus, di situ di gastrofisik juga ngebahas, kenapa sih di pesawat itu makanan itu kok kayak hambar, dan ternyata di situ ada teorinya, kenapa high altitude itu mempengaruhi, terus suara missing mesin pesawat itu juga mempengaruhi. kalau teman-teman mau eksperimen, misalnya lagi pesawat, bawa misalnya jus tomat, karena itu umaminya tinggi, minum jus tomatnya di darat, masih di airport, terus nanti di atas minum lagi, itu lebih enak di atas, kalau misalnya tadi tomat ya, karena umaminya di high altitude, high pitch, itu jadi lebih naik, dibandingkan di bawah. Makanya makanan-makanan di pesawat itu sebenarnya harus di adjust dulu, nggak bisa misalnya taste-nya di sini, di atas taste-nya beda lagi. Terus ada menu, ngebahas juga di gastro fisik itu menu-menu yang personalize, bahwa menu personalize menu itu benar-benar bisa, makanan itu ternyata bisa menyentuh hati, itu kaitannya ke personalisasi, misalnya kayak ke memori, ini semua kita aplikasikan teori-teori ini di restoran saya. Ya itulah gastro fisik yang sangat menarik, kita bisa bahas ini panjang banget sekali. Tapi kita masih lanjut di sini, tadi ya, molekular gastronomi, gastro fisik, ini semua tentang sainsnya. Jadi molekular gastronomi itu ada di dalam gastro fisik yang menurut saya jauh lebih luas lagi ya. Ya di dalamnya ada molekular gastronomi, karena molekular gastronomi kita tidak membahas pengalaman multisensori makan-nya. Kita hanya membahas proses yang terjadi pada saat makanan itu diolah. ini sekilas mengenai namas dining ya. Tadi kan saya bilang, saya sebagai chef itu menggunakan teknologi, sains, untuk mengenai makanan, untuk mengenai pengalaman, untuk mengenai fun. Ini kenapa tamu-tamu di sini pakai jas hujan, karena saya di namas itu bisa bikin makanan yang meledak-meledak gitu loh. Jadi ini untuk proteksi mereka supaya nggak kena ke bajunya mereka, karena yang meledak-meledak ini es krim. Nah itu juga untuk bikin es krim meledak-meledak itu kan benar-benar kita menggunakan pakem-pakemnya molekular gastronomi ya. Gimana caranya saya bisa bikin makanan meledak, meletus gitu kan. Apa yang membuat makanan itu bisa popping gitu kan. Akhirnya saya perhatiin si pop rock ya. rock candy gitu-gitu kan. Kita perhatiin itu kenapa bisa. Saya pelajarin teorinya seperti apa. Terus akhirnya, oh kalau itu pakai CO2 gitu. Saya coba pakai nitrogen. Akhirnya ledakannya lebih dahsyat lagi. Nah ini es podeng. Jadi saya sebutnya eksplodeng. Nah ini kue gemblong yang tadi saya sempat bilang ya. Jadi ini yang kita kasih parfum pada saat tamu makan. Emang bentuknya cincin ya. Jadi sekarang-sekarang ini saya kasihnya untuk tamu-tamu yang wedding anniversary. Nah bersamaan dengan ini, kita siapkan itu juga parfum tadi. Pandang, kopi, sama durian. Jadi ini kue gemblong. Bahkan kotak itu kita pernah bikin bisa dimakan juga. Kotak cincinnya bisa dimakan. Ya semuanya dimakan. Nah ini kue gemblong. Terus nah ini nah ini roast chicken. Cuman yang menarik sebenarnya disini kalau dilihat antara telur ukuran ayam atau ayam ukuran telur. Nah ini kalau tadi ini pembahasannya ini ada di gastro fisik ya. Kita mau bikin sesuatu yang fun gitu. Akhirnya kita reflect kejati diri kita sebagai orang Indonesia. Kita punya banyak pribahasa lah. Punya banyak apa guyon-guyon yang kita bisa jadikan sebenarnya jadi konsep makanan. Nah ini tuh inspirasi itu dari pertanyaan itu loh. Apa duluan telur apa duluan ayam. Akhirnya saya bikin ini ayamnya ukuran telur gitu. Di dalamnya ada telur lagi gitu. Di dalamnya ada yang lagi. Telur lagi pecahinnya ayam udah keluar dari begini gitu. Ini menarik juga. Nah ini kalau dilihat sebenarnya kan ini itu ada bahan-bahan makanan ya. Jadi ini kita bikin soto betawi ya. Kita bikin soto betawi cuma kalau diperhatiin itu dibaliknya itu ada kabel-kabel ada lampu LED gitu kan. ini yang tadi saya bilang saya create makanan menggunakan teknologi dan kalau kita bicara teknologi itu berkembang terus ya. Dan kita bicara teknologi semua teknologi yang kita bisa gunakan untuk makanan dan aman kita gunakan gitu. Nah ini teknologi nanosensor. Jadi makanan-makanan itu terkoneksi dengan sensor yang sangat kecil ini makanan yang kalau kita pencet itu bisa keluar suara. Nah tapi dalam hal ini saya bikin ini sebagai game controller. Jadi di nama sekarang kan season itu video games ya. Sebelumnya ada tema-tema street food, child food, supermarket, cinema gitu kan. Kalau sekarang ini temanya video game. Nah ini si bahan-bahan soto ini jadi controller game. Jadi mereka pada saat megang makanan ini nanti langsung berinteraksi dengan server yang ada di kitchen kita nanti itu langsung dikirim ke layar yang ada di restoran. Jadi kita berinteraksi dengan makanan dengan sebuah game yang melalui sebuah game. Nah ini sains and teknologi kita gunakan untuk soto betawi. Nah ini tahu bacem. Nah ini menarik sekali ya. Sebenarnya kalau di molekul gastronomi di namastening itu saya pikir enggak serta-merta kita bicara sains and teknologi gitu. Saya pikir kita harus bicara mengenai art and culture juga gitu ya. Dan tidak semua makanan di namast itu harus menggunakan sains. kalau misalnya kita udah bisa menggunakan teknik yang tidak menggunakan sains tapi tetap yang diusung itu art and culture-nya ya kita gunakan gitu. Jadi ini sebenarnya enggak ada. Enggak ada kalau kita bicara molekular gastronomi ya kita enggak pakai hidrokolluit dan apapun itu gitu. Karena ini sebenarnya tahu bacem aja. Dengan proses tahu pada umumnya gitu loh. Kayak gitu. Ini menarik juga karena tamu saya kasih ini enggak langsung seperti ini. Saya kasih kayak gundukan tanah. Mereka karena buru-buru ini kan kita bicara tentang arkeolog ya. Jadi saya bikin tamu itu sebagai arkeologis ya. Makanya saya kasih gundukan tanah terus mereka harus ngekuasin si minggir-minggirin si gundukan tanah itu supaya ketemu borobudurnya baru nanti dimakan gitu. Karena ternyata borobudur sejarahnya juga seperti itu. Dia tuh ketutupan abu vulkanik. Seperti itu. Jadi tamu saya bikin jadi arkeologis disini untuk makan tahu bacem. Nah ini Wedang Ronde. Wedang Ronde kalau dilihat ya warnanya memang seperti ini. terus pas lampu dimatikan warna yang warna-warni ini jadi lebih nyara lagi. Nah ini kalau diperhatiin itu ada tangkainya itu sebenarnya itu sedotan dimana disitu ada kuahnya langsung gitu. Jadi kayak lollipop aja gitu. Kita ambil tangkainya terus pas dimakan nanti ada kuah ronde-nya juga. Nah ini Wedang Ronde. Nah ini molecular gastronomy tadi yang saya bilang sperifikasiin ya. Jadi si bulir-bulir kecilnya itu pecah-pecah gitu di mulut pada saat kita makan. Ini teknik sperifikasiin yang tadi saya sempat mention. Nah tadi Ibu Dwi sempat bilang kita pernah ngobrol soal tempe nah ini tempe mendoan. Ini tempe mendoan di Mas Daini. Yang menarik dari pembuatan tempe buat saya ya pembuatannya itu sendiri terus si floss-nya buat saya itu menarik sekali floss-nya itu halus banget. Nah floss-nya ini yang saya saya highlight gitu. Jadi ini proses pembuatan tempe seperti biasa cuma kita bikin kecil-kecil terus floss-nya itu akan jadi lebih tebal-lebih tebal jadi kita gabung seperti ini. Itu tempe nah ini ini gulayam gulayam kalau dilihat itu yang bulet-buletnya itu ayamnya terus itu ada daun tari oke lanjut ini gulayam ini mie jawa ini di tema video games juga jadi di jalan cerita video games ini di video games ini ada jalan ceritanya ceritanya dia mau nge-charge hp-nya tapi kabelnya putus gitu ya kita kasih mie jawa tapi pas dimakan gak nyetrum nah ini ini menunya namanya ada udang dibalik batu jadi tamu kita kasih satu table ini satu bowl ini di dalamnya ada banyak batu terus misalnya tamu yang berempat saya bilang di dalam sini ada batu yang bisa dimakan cuma empat tapi yang lainnya batu beneran gitu jadi tamu disuruh coba makan hati-hati gitu takut makan batu beneran jadi ini ada udang dibalik batu inspirasi dari perimahasa nah ini dari rotor evaporator tadi kita bikin jadi susu coklat ini susu coklat kita pernah juga bikin ekstek panas jadi satu cangkir seperti ini sebelah kanan panas sebelah kiri dingin nah ada pemisahnya itu menggunakan proses gelification kita bikin liquid gel sebenarnya jadi jadi kita bikin lemon tea jadi acidic itu kan membuat produs saliva kita jadi lebih banyak padahal yang kita minum itu sebenarnya gel cair tapi pas kita minum enggak enggak apa mouthfeelnya tidak akan terasa seperti gel karena itu ada asam jadi terbantungan dengan saliva yang ada di mulut pada saat kita minum itu es teh panas ini susu coklat kita banyak sekali menggunakan rotor evaporator salah satunya itu kita juga pernah bikin tongseng pakai rotor evaporator nah ini ini kue celorot kue celorot kan kita tahu ya kue celorot itu kan yang kaitan kompet itu biasanya orang makan dibuka daunnya dari atas ke bawah ternyata itu salah cara makannya cara makannya itu harusnya diputer bawahnya baru keluar kuenya makanya saya terinspirasi dengan itu saya bikin kue celorot yang benar gitu loh puter bawahnya ini baru keluar kuenya ini kita kasih cermin juga biar bisa dicobain ke bibir ginju nya nah ini rendang rendang ini nasi rames ini di dalamnya ada ayam popnya segala macam ini opor ayam jadi kertasnya itu opor ayam pensilnya itu empingnya terus nanti tamu makannya digulung pensilnya dengan kertasnya terus dicocor dirautan ini opor ayam oke ini pisang bakar di dalamnya kayak pisang bakar biasa ya kalau kita pesen kan ada yang kacang coklat keju ya itu di dalamnya semuanya itu cuman yang jadi sumbunya itu kacangnya ya itu juga saya tidak tahu sainsnya bahwa kacang itu adalah 90% lebih oil saya gak akan bisa bikin ini gitu karena saya tahu kacang itu mus kacang banyaknya kacang itu oilnya itu fatnya itu 90% lebih jadi saya pikir saya mau menggunakan properti itu berarti kan kalau oil yang banyak itu kan mudah termakar yaudah gimana kalau saya bikin jadi sumbu sumbu apa yaudah selamat menikmati apa hilang Halo, Pak Andrian Apakah masih di sini, Pak? Ada masalah koneksi mungkin? Baik, sambil menunggu Pak Andrian Ini teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Atau bisa langsung nanti disampaikan di saat sesi diskusi ya Ini belum ada yang nanya Ayo Apakah sudah bisa bergabung lagi, Pak Andrian? Iya, ini sudah, sudah belum? Oke, sudah, Pak Ya Oke, baik Itu sekian Tadi presentasi dari Pak Andrian Di sini sudah ada Dua Pertanyaan pertama ini dari Christine Yaitu bagaimana cara memulai learning belajarnya untuk molekuler gastronomi Bagaimana cara memulai untuk belajar molekuler gastronomi Cara memulai, kalau saya dulu, gini, yang menarik saya gimana tahu molekuler gastronominya Dari situ baru belajar Jadi awalnya saya tahu molekuler gastronomi itu karena saya waktu itu sebenarnya musisi Saya ngeband Saya nggak ada kulineri background Apalagi educationnya nggak ada Untuk molekuler gastronomi Nah, selesai dari main musik ya, selesai dari band itu saya mau bikin restoran Tapi saya nggak punya background padahal Saya pikir kalau masak itu seni juga gitu, karena memang saya senang seni Jadi saya mau bikin restoran, saya googling The best restaurant in the world saat itu keluar El Guli Nah, pas saya lihat makanannya, kok ini abstrak banget ya Saya baru tahu ada makanan yang seperti itu Pas saya ulik lagi ternyata benar-benar molekuler gastronomi Nah, pas itu saya coba pelajarin, saya beli bukunya ya Pas saya belajarin, kok komplikasi banget gitu Kayaknya sulit banget gitu, karena saintifik banget gitu Tapi berjalannya dengan waktu, ada sosok namanya Hessian Bromental Yang ternyata dia self-taught juga Artinya dia belajar sendiri, nggak ada pengalaman juga Jadi saya pikir ini sesuatu yang sebenarnya mudah Karena kita bicara makanan, kita bicara bahan-bahan makanan Yang kita setiap hari kita temui, temukan gitu Pas saya baca bukunya mengenai susu, mengenai tolon, mengenai gula Ternyata itu kan bahan-bahannya yang memang kita lihat setiap hari gitu Jadi itu mulai tertarik gitu, saya mulai belajar disitu Yang paling utama sebenarnya ya Belajar itu ya harus benar-benar diperhatikan Jadi kalau hanya baca buku aja sih menurut saya kurang ya Karena antara buku, buku itu sebagai guidance saja gitu Tapi pada saat kita masak, itu ternyata banyak variable lain yang mempengaruhi hasilnya Jadi tetap perlu eksperimen Kalau kita misalnya lihat di buku ada kalsium gitu kan Kita menggunakan kalsium untuk masak Tapi kalau kita pelajarin lagi, kalsium itu ada banyak banget jenisnya Jadi kita nggak bisa di buku, kita lihat pakai kalsium Terus kita cari kalsium, hasilnya beda gitu Ya memang belum tentu kalsiumnya sama gitu Jadi memang harus dicobain gitu Jangan hanya belajar dari buku Terus eksperimen lah gitu Oke terima kasih Pak Begitu Mbak Griffin Jadi learning by doing, cara terbaiknya Kemudian ada pertanyaan lanjut Yaitu menu yang diciptakan ini kan very special Dengan high technique yang butuh ketelitian dan perhatian ekstra Kemudian berapa sih sebetulnya porsi maksimal yang biasa dibuat untuk sekali event? Oh sekali makan itu kalau di namas itu 17 kursus dari appetizer sampai dessert Jadi kita Gini kalau kita bicara porsi itu sebenarnya ada teori The Law of Diminished Return itu bagus banget The Law of Diminished Return itu Apapun ya Saat kapanpun pada saat kita makan itu Ada titik puncaknya Kita lagi craving terhadap sesuatu Misalnya aduh enak nih makan martabak gitu kan Mudah kepikiran kan di top of mind kita martabak gitu Terus kita benar beli gitu martabak Terus pas di depan Kita terus kita makin wow gitu kan Kita udah makin appetizing gitu kan Lalu setelah kita makan Itu mulai naik Mulai naik mulai naik Tetep ada titik puncaknya gitu Ada nanti turun gitu Setelah puncak pasti udah habis itu turun Nah The Law of Diminished Return itu Kaitan ke porsi Adalah kita bikin Kita menggunakan teori itu akhirnya di namas Gimana supaya tamu gak nyampe puncak Tetapi hampir nyampe puncak Habis itu Ini misalnya puncak nih Tamu lagi enak-enaknya Dikit lagi Kita putus Porsinya udah selesai Habis Habis itu lanjut lagi Akhirnya jadinya apa Akhirnya itu jadi Tamu tuh jadi kayak Aduh nanggung nih Dikit lagi gitu Kayak misalnya kita Lagi kausan nih Kayak enak nih siang-siang minum teh botol gitu kan Terus minum satu tuh kayak kurang gitu kan Minum dua mungkin kebanyakan gitu Akhirnya kayak ada perasaan Aduh kurang nih gitu kan Nah kayak gitu Jadi the law of demonstrator itu Kita cut Pada sebelum titik puncak Akhirnya di namas itu Cut sebelum titik puncak Habis itu datang lagi next course Sama seperti itu Next course-nya sama seperti itu Artinya jadi tamu itu akan jadi penasaran terus Next-nya apa Next-nya seperti apa Next-nya text-nya seperti apa gitu Jadi Sense of curiosity-nya jadi lebih tinggi Jadi saya keep Makanya kan 3 jam Makanya 3 jam Saya keep dalam 3 jam itu Orang tetap terus exciting gitu Tetap excited untuk makan gitu Nah itu penting Akhirnya kita bikin porsi 17 macam itu Karena teori The law of diminished return itu gitu Nanti pada saat endingnya 17 skor kenyang Tetap kenyang gitu Kalau kita bicara kenyangnya kenyang Cuman kalau kita bicara portion by portion Kita mau keep orang tuh kayak wanting more gitu Kayak gitu Oke Baik Pak Kalau Sorry Masih belum terjawab Kalau terkait dengan Kapasitas maksimum namas dining sendiri Berapa orang ya? Kapasitas 29 Oke Jadi untuk sekali datang Untuk 29 orang Kali 17 menu berarti ya? Iya Oke Terima kasih Baik ini pertanyaan lanjutan juga Apakah Bapak bersedia untuk praktek Atau demo di laboratorium kami di UGM Pak? Oh dengan senang hati Baik Nanti akan terjadal kan Tunggu undangannya aja Baik Kemudian ini juga ada pertanyaan lain Yaitu Berapa lama Yang dibutuhkan Untuk proses formulasi A whole set 17 menu itu Untuk Apa Ya Brainstorming Lalu implementasi Sampai implementasi Itu berapa lama biasanya? Sebenarnya Dari mulai Metode Memasak yang digunakan Sampai akhirnya Model bisnis yang kita Pakai di namas itu Semuanya itu saling berkaitan ya Jadi Di namas itu kan Kita gak terima tamu walk in ya Kita gak terima tamu walk in Makanya kita Biar reservation Karena kalau tamu walk in Kita gak bisa Ngediain apa-apa Karena Proses masak yang sangat panjang Makan waktu Kayak contohnya Beda-beda sih Beda-beda Kompleksitasnya juga beda-beda Ada yang Gak pakai molekuler sama sekali Ada yang bener-bener Makan waktu Sampai 36 jam Kayak gitu Tapi memang seringnya Makan waktu banget Untuk bikin Sebenarnya itu bisa kita Antisipasi ya Artinya Karena by reservation Kita tahu Planning-nya seperti apa Preparation-nya seperti apa Yang sangat Yang sangat menguras waktu Dan energi Dan biaya Itu sebenarnya pada saat R&D-nya Pada saat Research and development-nya Nah itu yang Painstaking banget Karena banyak Banyak Apa Failure-nya Terus kita mesti Berpikir Ulang lagi Seperti apa Kadang-kadang malah Apa ya Banyak Banyak hal yang Tidak tercapai Tujuannya Tapi Dari failure itu Kita menemukan teori-teori Baru yang Jari-jari Lebih menarik juga Cuma Kaitannya ke konsep Itu jadi Tadi bahasa saya Painstaking itu Jadi kayak Kita banyak Teori-teori Yang kita keep Untuk Konsep yang Mungkin Kedepan Akan kita gunakan Karena gak kita gunakan Jadi Kalau berapa lama Waktunya Ya itu tadi Ada yang Tiga jam Ada yang Yang estep panas Itu tadi Itu 36 jam Terus ada kayak Misalnya Makanan yang Macem-macem sih Ada yang 18 jam 19 jam Kayak gitu Beda-beda lah Ini berikutnya Masih ada lagi Pertanyaan Assalamualaikum Selamat pagi Perkenalkan Nama saya Agung Rangga Saya mau bertanya Untuk Molekuler Gastronomi Itu sendiri Sapan pertama kali Masuk ke Indonesia Dan siapa Yang pertama kali Memperkenalkan Teknik-teknik Molekuler Gastronomi Tersebut di Indonesia Terima kasih Saya rasa ya Waktu saya mulai Saya pikir Udah banyak Yang menggunakan Tapi ternyata Belum Marah Saat Saya waktu itu Datang ke Satu toko Yang Bagus ya Di Jakarta Dia jual Alatis Saya pernah Tahu Oh Dia itu Baru ngadain Acara Baru ngadain Short Course Molekuler Gastronomi Saya tanya Chefnya dari mana Oh Chefnya dari Amerika Oh Yang Ikut Belajar Siapa aja Ternyata Chef-Chef Di Jakarta Belajar Artinya apa Artinya Waktu saat saya mulai Memang belum ada Pas saat Saya udah Mulai Saya datang Saya baru tahu Malah Ternyata Belum Ada chef yang Menggunakan Teknik ini Di restoran Tapi Saya yakin Untuk Di food industry Itu udah Udah jauh Lebih lama Saya gak tahu Siapa yang membawanya Tapi kalau untuk Di industri restoran Saya pikir Saat saya mulai itu Belum banyak Yang Menggunakan teknik ini Di restoran Baik Memang berarti Belum banyak Yang Menggunakan di restoran Tapi yang sudah Mempelajarinya Sudah cukup banyak Ini ada lagi Pertanyaan Dari makanan-makanan Set course Yang disajikan ini Kan Teknik penyajian Yang tidak biasa Saya ingin bertanya Apakah Konsumen Pernah salah Dalam cara Mengonsumsinya Kemudian Bagaimana cara Mendeliver Kepada konsumen Agar Bisa mengonsumsi Makanan tersebut Dengan experience Makan yang sesuai Ya itu Jadi Kita antisipasinya Itu Di Namas itu Setiap Dari menu Ke menu itu Ada Guidancenya Guidancenya itu Bisa Macem-macem Kita Kita gak pernah Berpatokan Dengan satu Guidance Daftar menu Itu gak ada Malah kita Pengennya Tamu tuh Gak tahu Apa next-nya Dan seperti apa Next-nya Experiencenya Seperti apa Mereka gak tahu Tapi Pasti kita Guide terus Makanya Dina Mas itu Yang explain menu Itu pasti Dari tim kitchen Karena lebih paham Mengenai makanan itu sendiri Dan How to eat-nya Itu pasti Kita Apa Kita dampingin terus Menu ke menu Menu ke menu Sampai Habis Jadi supaya Experiencenya yang dia rasain Sama dengan Experiencenya yang Tamu lain rasain Dan lagi Di Namas juga Karena kita Restorannya kecil juga Gak terlalu besar Terus Kita Diner only Jadi kita bisa set waktu Mulai Diner itu Bersamaan Itu juga sangat Ngebantu Jadi pas tamu Udah lengkap Datang semua Kita mulai Udah Jadi We put on a show Dalam artian Sequence by sequence-nya Itu mereka akan Menikmati bersama Mereka akan tahu Nanti ada Guidance-nya dari layar Dari macem-macem lah Banyak banget Kita Kasih guidance-nya Ke mereka Jadi kecil kemungkinan Tamu akan Salah makan Kayak gitu Salah-cara makan Iya Kemudian ini Ada lagi yang bertanya Terkait Untuk buku yang terkait Kemahaman gastronomi Molekuler Apa yang bisa menjadi Acuannya Adakah Satu buah buku Yang Buku saku Atau buku saksinya Terkait Saya rasa banyak sekali Buku Apalagi sekarang Buku molekuler gastronomi Banyak bisa dicari Saya nggak tahu Kalau di Jakarta Itu Paling Saya nggak pernah Temu Di Drama Tapi di Konogunia Coba aja Ada Terus Saya rasa banyak Saya sendiri Kalau beli buku Biasanya Online Dari Amazon Atau Paling Paling Konvinien Di Di Singapura Paling konvinien Karena itu Lengkap banget Di sana Cuma Kalau untuk yang Nggak bisa Kesana Coba online Nanti Kalau mau Saya kasih tahu Apa aja Buku-bukunya Tapi banyak Buku-buku molekuler gastronomi Buku gastronomi Fisik pun Yang tadi saya sempat mention Juga Ada 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 Dijual juga Kalau saya Kasih saran Coba aja Cari Molekuler gastronomi Keywordnya Terus Modernist cuisine Itu juga Bagus Bagus banget Malah itu Karena dia ada 6 volume Ngebahas Macem-macem Dari mulai Fundamental Teknik Equipment Segala macem Itu banyak Tapi yang basic-basic Aja dulu Itu cari molekuler gastronomi Aja Terima kasih Tadi itu Dicatat Apa namanya Nama-nama bukunya Modernist cuisine Kalau Untuk basic Banget ya Jadi Gini Waktu saya belajar Belajar molekuler gastronomi Itu Saya look up-nya Sama Idola saya Heston Glumenthal Saya pelajarin Saya lihat di internet Buku pertama yang dia pelajarin itu Harold McGee Itu On Food and Cooking Itu sampai sekarang masih Banyak dijual Online Tapi ya Saya pelajarin Heston itu Buku pertamanya Apa Saya juga mau belajar Dari buku itu Karena dia kan Self-thought Jadi saya pikir Saya pengen coba Buku pertama dia Itu Jadi buku pertama Saya juga Jadi itu On Food and Cooking By Harold McGee Coba aja Lihat di internet Sampulnya warna merah Itu juga bagus Itu basic Tapi sangat-sangat bagus Oke Thank you Thank you sekali chef Atas masukannya lagi Ini ada lagi yang nanya Terkait ini Saya ingin bertanya Mengenai Gizi Dalam makanan Yang dibuat Apakah Ada perubahan Dari gizi Yang terkandung Di dalamnya Dan apakah Menurut chef Ini Termasuk Apakah Menurut chef Ini The future Molekuler gastronomi Bisa dijadikan Makanan sehari-hari Oh ya Itu bisa banget ya Karena Sekarang Suvid yang tadi Saya sempat mention Itu awalnya dipakai Di rumah sakit Rumah sakit Sekarang banyak dipakai Di restoran-restoran IN Dan sekarang Suvid itu Sudah sangat-sangat Afordable Karena memang Dia ngincer Ke rumah-rumah Dan Sangat make sense Sekali Suvid ada di rumah Itu karena Memudahkan kita Untuk Masak Jadi gini Suvid itu Menjaga nutrisi Makanan itu Tetap di situ Ketimbang Misalnya kita Masak Menggunakan Pan fried Itu kan Sebenarnya Banyak Aroma Nutrisi Itu yang Kebuang Pada saat Proses High heat Itu Suvid ini Low heat Itu kita Keep di situ Beda-beda Kalau kita Goreng Lebih dari 100 derajat Bayangin Jadi Banyak nutrisi Di situ Yang kebuang Tapi dengan Suvid Misalnya Suvid Ada banyak Sekarang Bisa di rumah Alatnya itu Tidak terlalu Mahal Saya kemarin Ada Namast at home Saya pakai Suvid Suvid kecil Itu Murah Dan itu Bisa dibeli Di Jakarta Banyak Saya Tidak tahu Kalau di sana Tapi Saya rasa Itu Bukan Sesuatu Yang sulit Pada saat Saya Dulu Mulai Namast Denning Itu Emang Sulit Banget Nihari Suvid Kemana-mana Diketawakan Emang Ada Alat Kayak Gitu Mas Ini Ada Saya Belajar Bukunya Ada Tapi Di sini Belum Ada Sekarang Ada Banyak Dan Suvid At Home Itu Sangat Convenient Dalam Arti Gini Kita Mau Pakai Suvid Itu Di rumah Makanan Apapun Yang Kita Kepikiran Suatu Makanan Kita Masukin Suvid Masukin Plastik Bagnya Dan Kita Masukin Ke Suvid Itu Gak Akan Jadi Misalnya Overcook Itu Gak Akan Masalah Suhunya Pas Gak Gak Bisa Overcook Jadi Saya Sampai Masak Steak Dengan Suvid Itu Gak Akan Overcook Jadi Kita Biarin Nanya Lama Situ Ambil Ambil Kayak Slow Booker Cuman Kalau Suvid Ini Be Precise Temperatur Dan Lebih Hasil Lebih Baik Orang Kemajuan Zaman Peluncatan Zaman Orang Kemajuin Lumpat Maaf Ada yang Bocor Tadi Ini Ada Pertanyaan Lanjut Selamat Lagi Saya Puput Kebetulan Terah Ke Namas Tahun 2016 Menurut Saya Memang Benar Terah Yang Mau Saya Tanyakan Kapan Chef Mengadakan Kursenya Dan Apakah Membutuhkan Waktu Yang Panjang Untuk Trial Error Suatu Menu Modal Minimal Alat Apa Yang Harus Dimiliki Untuk Membuat Menu Tersebut Baik Terima kasih Chef Yang Pertama Tadi Apa Pertanyaannya Kapan Chef Mengadakan Kursenya Chef Apakah Ada Oh Kursenya Kursenya Belum Ada Belum Ada Waktunya Tapi Memang Saya Sudah Beberapa Kampus Mengundang Untuk Short Kursenya Tapi Kalau di Namas Sendiri Belum Ada Biasanya Saya Open Apprenticeship Di Namas Untuk Yang Mau Belajar Jadi Saya Buka Apprenticeship Di Namas Dari Berbagai Macam Kampus Mereka Tinggal Kirip CV-nya Mereka Disitu Belajar Sambil Bekerja Paling Itu Yang Kalau Untuk Yang Mudah Mau Belajar Paling Saya Arapin Apprenticeship Di Namas Atau Suatu Waktu Dari Kampus Yang Undang Saya Kalau Di Namas Saya Bikin Online Tidak Tidak Terus Apa Pernanyaan berikutnya Tadi Ini Waktu Trial Error Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Trial Error Suatu Menu Yang Terakhir Modal Minimal Alat Yang Dimiliki Untuk Membuat Menu Tersebut Berapa Lamanya Trial Error Itu Saya Nggak Pernah Set Goal Dalam Waktu Artinya Karena Banyak Banyak Ide Banyak Teknik Biasanya Saya Simpan Itu Di Dalam Ide Bank Jadi Karena Gini Misalnya Seseen Itu Harus Ganti Menu Itu Banyak Ide Saya Coba Implementasikan Ide Itu Dan Belum Tentu Ide Itu Bisa Terealisasi Artinya Saya Keep Itu Untuk Nanti Lagi Jadi Eksperimen Terus Di Namas Hampir Setiap Hari Eksperimen Hampir Setiap Hari R&D Saya Fokusnya Bukan Ke Waktu Kapan Mesti Selesai Tapi Lebih Result Jadi Result Yang Enggak Bekejar Saya Keep Dulu Saya Coba Research Di Menu yang Lain Karena Ide itu Banyak Terima Secara Waktu R&D Itu Enggak Ada Patokan Tapi Setiap Hari Kita R&D Dan Dari Apa Yang Kita Keliti Itu Belum Tentu Tahun Depan Kita Pakai Bisa Lagi Dua Tahun Lagi Bisa Jadi Tiga Tahun Lagi Terus Alat Yang Dibutuhkan Kalau Kita Mau Coba Bikin Di Rumah Sebenarnya Kalau Tadi Kita Bicara Hydrochloroid Itu Banyaknya Powder Jadi Paling Paksibel Hand Blender Di Rumah Karena Untuk Dispers Hydrochloroid Dengan Liquid Kita Perlu Hasil Yang Maksimal Jadi Kalau Pakai Blender Terliasa Yang Buat Jus Kurang Maksimal Karena Hand Blender Itu Banyak Untuk Rumah Itu Bisa Dipakai Nanti Kalau Sudah Punya Itu Kita Bikin Teknik-teknik Banyak Kita Bisa Bikin Sparification Kita Bisa Bikin Foam Itu Kita Kita Perlu Hand Blender Itu Jadi Kalau Mau Eksperimen Di rumah Ya Paling Hand Blender Kalau Menurut Saya Dan Next Suvit Bisa Ya Terakhir Ada Pertanyaan Sef Kok Nggak Ditayangkan Foto Lontong Sayur Yang Berbentuk Kue Bolu Bagaimana Itu Teknik Pembuatannya Bisa Sharing Mungkin Lontong Sayur Berbentuk Bolu Iya Itu Ada Di Instagram Saya Jadi Lontong Sayur Berbentuk Bolu Itu Saya Ciptakan Itu Memang Karena Pandemi Saya Pikir Namaz Itu Akan Sulit Bikin Makanan Untuk Delivery Karena Kita Harus Bisa Ngirim Bukan Makanan Tapi Experiencenya Juga Gimana Akhirnya Saya Kepikiran Lontong Sayur Itu Menurut Saya Sampai Tapi Experiencenya Tidak Kalau kita Bicara Teknik Lontong Sayur Berbentuk Bolu Sebenarnya Gelification Karena Kita Tahu Gelification Seperti Apa Pas Dikat Itu Sebenarnya Dalam Itu Colorful Gel Dan Pas Nanti Masuk Microwave Dipanas Sebentar Langsung Jadi Lontong Sayur Itu Lebih Banyak Teknik Jelification Sama Sous Vide Kita Pakai Untuk Masak Sayurnya Jadi Tetap Ngejaga Colurnya Ngejaga Crunch Nya Kalau Bikin Lontong Sendiri Itu Memang Kita Tidak Pakai Kukusan Atau Kita Rebus Itu Spesifik Alatnya Kita Pakai Kobi Oven Di mana Kita Bisa Kontrol Kadar Airnya Di situ Temperaturnya Bisa Kita Kontrol Result Kita Bikin Lontong Yang Tipis Tapi Tetap Penyel Kayak Gitu Kalau Misalnya Pakai Teknik Biasa Kita Juga Pernah Bikin Tapi Hasilnya Enggak Bagus Karena Airnya Enggak Kita Kontrol Terlalu Benyek Dengan Kobi Oven Resultnya Bagus Puas Terima kasih Kuliah Kuliah Pagi Hari Ini Nah Sebelum Kita Selesai Kita Akan Melakukan Foto Bersama Teman-teman Bisa Membuka Videonya Teman-teman Untuk Kita Dokumentasikan Kegiatan Pagi Hari Ini Oke teman-teman Semua Kita Buka Kameranya Masing-masing Setelah ini Kita akan Lanjutkan Dengan Apa Namanya Mungkin teman-teman TPHP Ada yang Belum Presensi Akan Kami Bagikan Lagi Leng Presensi Ayo teman-teman Ditunggu Kita tunggu Satu menit Lagi Mungkin Siapa Ini Ada Arkan Diva Situan Anggita Kepela Senang Mana Ya Oke Teman-teman Semua Sudah Buka Kamera Kita Mulai Saja Ya Foto Baik Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Tiga Iya Oke Baik Terima kasih Banyak Sekali Lagi Kepada Chef Antrian Ishak Atas Waktunya Ini Ini adalah Hal yang Luar biasa Di Apa Namanya Di Kampus Dan teman-teman Saya yakin Akan Banyak Sekali Manfaat Yang bisa Diambil Dari Sini Semoga Ilmu Yang diberikan Melekat Kepada Teman-teman Semua Begitu Chef Dan Bermanfaat Terima kasih Banyak Untuk TPHP Undangannya Saya Tunggu Kesana Dengan Senang hati Nanti Saya hubungi Lagi Oke Terima kasih Banyak Terima kasih